Hai Sobat Deo, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Bandara Dobini Eduard Osok Sorong, PT Lintas Megantara, PT Translusa Aviation Mandiri, dan juga Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, serta para stakeholder pendukung lainnya, yang membahas tentang rencana dalam menghadirkan maskapai Translusa yang akan membuka pelayanan di tanah Papua. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Muhammad Musaat, menyampaikan bahwa rapat bersama pimpinan Translusa ini merupakan awal untuk merencanakan adanya penerbangan dari dan menuju Bandara Dio Sorong. Pihak manajemen Translusa juga telah melakukan survei dan studi kelayakan untuk membuka rute ke Sorong. Hadirnya Translusa ini kita harapkan dapat mengimbangi persoalan tingginya harga tiket dari Sorong ke luar daerah, begitu pula sebaliknya. Selaku CEO Translusa Aviation Group, Bapak Datuk Bernard Francis menyatakan bahwa tahun ini direncanakan maskapai yang akan dioperasikan adalah sebanyak 2 hingga 3 pesawat, karena masih dalam proses penilaian awal termasuk juga pengurusan izin operasional. Dalam kesempatan ini, Kepala Bandara Dio Sorong juga mengatakan dengan hadirnya Translusa, kedepannya akan menutup kekosongan aktivitas penerbangan maskapai yang tidak lagi beroperasi di Sorong. Sehingga, dengan masuknya maskapai ini, akan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan dapat menekan harga tiket yang melambung tinggi, serta sebagai upaya dalam penekanan terjadinya inflasi di bidang transportasi khususnya di wilayah Papua. Berdasarkan data hingga tahun 2024 ini, tingkat keterisian maskapai di Bandara Domini Eduar Osok Sorong baru mencapai 72 persen untuk penggunaan runway oleh maskapai. Sedangkan, untuk Epron adalah sebesar 37 persen dan pemanfaatan terminal telah mencapai 132 persen, sehingga direncanakan pada tahun depan, Bandara Domini Eduar Osok Sorong akan melakukan pembangunan perluasan gedung terminal. Terima kasih telah menonton!